Hari sudah siang, saat yang tepat bagi sadan dan rahmat untuk berkeliling hutan. Kedua gajah Sumatera ini akan menengok teman-temannya yang sedang mengikuti pelatihan. Hari sudah siang, saat yang tepat bagi sadan dan rahmat untuk berkeliling hutan. Kedua gajah Sumatera ini akan menengok teman-temannya yang sedang mengikuti pelatihan. Aha, Udin, sang pawang gajah, ternyata mengizinkan saya untuk naik ke punggung sadan seekor gajah jantan yang berusia 25 tahun. Perjalanan pun dimulai mengelilingi tempat pelatihan gajah liar yang terletak di Kecamatan Sare, Aceh Besar. Pelatihan gajah liar ini berada di atas kawasan hutan seluas hampir 25 hektare. Jaraknya pun cukup strategis yakni di jalur penghubung antara Aceh dan Medan. Tak heran bila tempat ini juga menjadi tujuan wisata di Aceh Besar. Meskipun demikian, hutan di sini tidaklah terlalu lebat. Banyak dahan dan ranting pohon yang patah akibat terjangan kaki-kaki gajah. Nah, ini dia si gajah liar. Gajah yang bernama geleng-geleng ini sudah lima bulan mengikuti pelatihan. Sebelumnya ia bebas terkeliaran di rimba pedalaman Aceh. Selain geleng-geleng, di tempat ini juga ada Muhammad, gajah liar yang berasal dari Palembang. Serta ada juga beberapa gajah lain yang belum sempat diberi nama. Gajah-gajah ini pun baru beberapa bulan menjadi penghuni pelatihan gajah liar. Sarana pelatihan di tempat ini cukup bervariasi, seperti tumpukan besi dan kayu ini. Setiap harinya, gajah akan berlatih di sini bersama sang pawang untuk melakukan berbagai macam perintah dasar pawang selama 3 hingga 4 jam. Sayangnya, pawang yang biasa menangani beberapa gajah ini tidak berada di tempat. Alhasil, saya tidak bisa melihat mereka langsung dilatih. Terlebih lagi, gajah-gajah ini hanya mau menuruti perintah pawang masing-masing. Kalau kita anggapnya mau, cuma yang aslinya kita suruh. Dan cepat tahu dah, nggak bandel gitu. Jadi dia bisa mengenali pawangnya ya? Puas menikmati suasana pelatihan dari atas punggung sadan, saya memilih turun dan mengamati Udin melatih gajah kesayangannya tersebut. Kali ini, Udin meminta sadan dan rahmat untuk mandi. Tak perlu berlama-lama, kedua gajah ini pun segera asik bermain air. Eits, tapi rahmat tiba-tiba ngambat. Ia hanya mau mandi bila disemprot air dengan selang. Selesai mandi, Udin memerintahkan padan menunjukkan beberapa gerakan lain. Beberapa perintah disampaikan dengan kata-kata, namun ada juga yang harus dibarengi dengan gerakan tertentu. Seperti menendang perlahan telinga kiri gajah bila memintanya untuk belok ke kiri. Meski sudah berteman akrab dengan gajah, sang pawang kadang tetap merasa takut. Satu hal yang harus diperhatikan adalah melatih gajah-gajah liar ini harus dilakukan dengan sabar dan hati-hati. Sebagaimana hewan pada umumnya, kadang gajah-gajah ini bisa saja mengamuk dan merusak apa saja yang ada di depannya. Selain itu, Gajah ternyata hewan yang memiliki kepekaan cukup tinggi. Ia bisa ngambek bila dimarahi atau disakiti secara fisik. Kalau sudah demikian, jangan harap gajah mau menuruti perintah pawangnya. Pantangnya gak boleh kukur di bawah. Kenapa? Kalau kita kukur di bawah, nanti waktu kita ambil gak kasih lagi kisipan-kisipan teman dia.